Terima kasih Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Durkandini mengalami kekalahan besar dan terluka parah ketika berhadapan dengan Dewi Sintawati Sedangkan Sudawira dan Lokahita pun melarikan diri dari pertarungan setelah renggah gunung Sudawira menghantam Dewi Sintawati untuk yang kedua kalinya Mereka pun mencari Durkandini akan tetapi setelah menjelajahi hutan tersebut mereka pun tak kunjung menemukan jejaknya Merasa aman tidak ada Durkandini di tempat tersebut Lokahita pun memberitahu Sudawira bahwa sebenarnya dendam yang diumbar Sudawira adalah dendam Durkandini sendiri Termasuk dendamnya kepada Prabu Angling Dharma Lokahita juga menjelaskan bahwa yang membunuh Nila Saroya adalah Suliwa bukan Prabu Angling Dharma Sehingga sebenarnya Sudawira tanyalah alat Durkandini untuk membalaskan dendam pribadinya Kalau kita mau jujur sebenarnya dendam yang kamu ucapkan itu adalah dendamnya Durkandini Guru Nila Saroya terkena ajian inti api Suliwa Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi sendiri tanpa Durkandini Kamu hanya dijadikan alat untuk kepentingannya Bibi benar Namun baru saja mereka beranjak dari tempat tersebut Tiba-tiba di depan mereka telah menghadang Dewi Sintawati Yang telah hidup kembali dari kematiannya Karena ajian panca sona miliknya Pertarungan pun tak dapat terelakkan lagi Mereka berdua pun dibuat keteteran oleh Dewi Sintawati Merasa tidak akan menang melawan Dewi Sintawati Lokahita pun memperingatkan kepada Sudawirat Untuk menggunakan ajian halimunan Dan kemudian ia pun melempar butir-butir racun ke arah Dewi Sintawati Kemudian mereka berdua cepat-cepat kabur dari tempat tersebut Ayo cepat Mirak Dengan langkah terseok-seok Durkandini pun pergi ke tempat kediaman Sudamani Untuk meminta pertolongan Sudamani pun bingung melihat Durkandini Yang memiliki ilmu tinggi Tampak tak berdaya Dengan luka dalam yang parah Tiba-tiba memasuki rumahnya dengan rintian kesakitan Sudamani pun memberikan pertolongan pertama Dengan memberikan beberapa totokan untuk memperlancar peredaran darah Durkandini Sudamani kemudian mempertanyakan Mengapa Durkandini bisa menjadi seperti itu Ia pun menjelaskan bahwa musuhnya memiliki ajian panca sona Yang membuat dirinya tidak bisa mati Sudamani yang mendengar penjelasan Durkandini pun kaget Karena ia merasa Bahwa tidak akan mungkin Ilmu panca sona milik Rahwana itu Masih ada di bumi ini Ternyata dia memiliki ajian panca sona Jagat kewabatara Apa mungkin ilmu itu masih berada di atas bumi ini Sementara itu di Malwapati Matik Madri menjelaskan kepada Angling Dharma Bahwa Malwapati telah kembali aman Setelah pria mitra dan Patmasari membuat obat penawar racun Untuk sumber-sumber air para penduduk Seperti yang diceritakan sebelumnya Bahwa sumber-sumber dan sumber air penduduk Malwapati Telah diracuni oleh Durkandini Sehingga banyak penduduk yang tewas setelah meminum air tersebut Karena sumber-sumber penduduk sudah berhasil disehatkan kembali Angling Dharma pun sangat senang mendengar kabar tersebut Ia pun merasa Perlu berterima kasih pada pria mitra dan Patmasari Yang telah membantu menolong penduduk Malwapati dari Pacekli Bahkan Angling Dharma pun merasa perlu memberikan tanah perdikan Untuk mereka berdua Sebagai tanda terima kasih negara Malwapati Kalau perlu Kita beri tanah perdikan Sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada mereka Kemudian Permaisuri Sekarwangi pun menanyakan Tentang keadaan Suliwa Yang habis terkena pukulan Rengka Gunung Sudawira dan Durkandini Oh iya kan dapati Bagaimana perkembangan Suliwa Batik Madrim pun menjelaskan Bahwa Suliwa sudah mulai membaik Walaupun tubuhnya masih sangat lemah Luka-luka di kulitnya Sudah agak membaik Tapi tubuhnya masih sangat lemah Mendengar penuturan Batik Madrim Angling Dharma pun bertekad Untuk membawa Durkandini ke tiang gantungan Aku tidak akan bisa tenang Sebelum berhasil menangkap Durkandini Dan meninggalkan tali ke lehernya di tiang gantungan Malam itu Angling Dharma pun menuturkan Bahwa ia akan berkunjung ke Boja Negara Kerajaan Permaisuri Sekarwangi Namun ia masih khawatir dengan keamanan Malwapati Yang dikiranya masih belum benar-benar aman Batik Madrim pun menyanggupi Untuk menjaga keamanan Malwapati Sepeninggal Prabu Angling Dharma Kalau soal keamanan Mudah-mudahan saja Semuanya bisa kami tanggulangi Keesokan harinya Dewi Sintawati bertemu Bongho di kota Raja Malwapati Dan menanyakan tentang keadaan Suliwa Bongho pun mengajak Dewi Sintawati untuk menemui Suliwa Suliwa mana nge? Maaf Saya lupa ngasih tau Nyai Guru Tuan Suliwa sakit parah Di pembaringannya Suliwa pun mulai bisa bangkit dan membaik keadaannya Ia pun menceritakan kepada Dewi Sintawati Tentang rengkah gunung yang sampai membuatnya terkuluka parah Mereka menyerang saya Dengan lebih dulu menggunakan Aji Alimut Sehingga saya tidak siap Tapi kamu beruntung Liwa Tidak sampai tewas Di Malwapati Setelah kepergian Angling Dharma ke Bujanogara Para pembesar istana yang berasal dari kerabat Batik Madrim Mulai merencanakan hal busuk Dimana Mereka mulai mempengaruhi Batik Madrim Supaya ia menentang Prabu Angling Dharma Yang berencana akan mengangkat dan menetapkan anaknya Angling Kusuma Menjadi putra mahkota Malwapati Hal ini terjadi Karena mereka merasa bahwa Angling Dharma Bisa menjadi raja Hanya karena mantu Ayah Batik Madrim Yaitu Wiku Brati Dan silsilah kerajaan mengatakan bahwa Prabu Angling Dharma Tidak ada dalam terah kerajaan Malwapati Angling Dharma hanya sekedar mantu Dia harus tahu diri Tanpa setetes darah terah Malwapati Menduduki kekuasaan turun temurun Madrim Seperti yang diketahui Bahwa Angling Dharma bisa menjadi raja Malwapati Karena memenangkan Saimbara yang diadakan oleh Batik Madrim Sebelum menjadi raja Batik Madrim akan memberikan mahkota kerajaan Dan adiknya Setiawati Bagi siapa saja yang bisa mengalahkannya Dalam Saimbara tersebut Dan satu-satunya orang yang bisa memenangkan Saimbara tersebut adalah Prabu Angling Dharma Sehingga Ia pun mendapat hadiah yang dijanjikan oleh Batik Madrim Dan seharusnya sudah benar apabila Angling Dharma berniat akan mengangkat Dan menetapkan anaknya Angling Kusuma menjadi putra mahkota Malwapati Saimbara yang dulu diselenggarakan itu Atas kemauan saya sendiri Mendengar semuanya Sebenarnya Batik Madrim pun tidak setuju dengan pendapat para uaknya tersebut Namun dengan tekanan yang terus-menerus dilakukan oleh para tetua tersebut Akhirnya Batik Madrim pun mulai menjadi ragu Tapi yang sekarang terjadi Angling Dharma masih saja mengangkangi tahta itu Di sisi lain Angling Dharma yang dalam perjalanan ke Bojanegara pun Dihadang oleh Sudawirat dan Lokahita Ia masih penasaran Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Angling Dharma Mendengar keributan di luar Angling Dharma pun segera menghadapi Sudawirat Baru beberapa jurus berlalu Sudawirat sudah keteteran menghadapi Angling Dharma Bahkan beberapa pukulan Angling Dharma pun Bersarang dengan telak di tubuhnya Hingga membuatnya terluka dalam Kemudian Sudawirat pun mengeluarkan ajian Rengka Gunung Andalannya Angling Dharma pun melawannya dengan gabungan ajian Halimun Dan Hanitut Sana Sini Yang kemudian hanya menjadikan Sudawirat bulan-bulanannya Terima kasih telah menonton Melihat Sudawirat terluka parah Lokahita pun segera melempar butir-butir racun ke arah Angling Dharma Dan kemudian mereka pun kabur dari tempat tersebut Dengan membawa luka dalam yang cukup parah Demikianlah akhir dari episode ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Benar-benar sangat tidak waras Tiga kali dia nekat menyerah Tapi tidak pernah berhasil Terima kasih telah menonton